Halo Talavers! Sebagai organisasi regional, ASEAN jelas nggak cuma berpatokan sama kerjasama dagang atau apapun yang berkaitan dengan ekonomi lainnya. Dalam sektor pertahanan, ke-10 negara anggota juga saling bersinergi, mengingat nggak semuanya punya kekuatan mumpuni. Dalam hal ini, jelas negara kita jadi tumpuan. Nggak heran sih, soalnya kan dalam situs perengkingan Global Firepower, saat ini Indonesia menempati posisi ke-13 negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Sekaligus mengantarkannya sebagai raja di Asia Tenggara dalam hal pertahanan. Secara jumlah personel, tentara nasional Indonesia memiliki sekitar 400 ribu personel aktif. Angka tersebut sudah termasuk sederet pasukan elitnya. Mulai dari Kopassus yang masuk ke jajaran pasukan elit dunia, Kopaska, Danion Taifib alias Batalion Intai Amfibi, serta pasukan Denjaka yang konon satu prajuritnya aja setara dengan 120 prajurit tentara biasa. Hmm, ngeri juga ya. Nggak cuma menang pasukan doang, urusan kendaraan tempur di darat, apa yang dimiliki TNI bisa diadu kok dengan negara lain. Total, saat ini Indonesia punya 314 tank, 153 artileri gerak, 366 artileri derek, dan 63 pelunjer roket. Nggak beda jauh, bahkan lebih unggul dari segi kuantitas dengan apa yang dimiliki Indonesia. Vietnam sebagai negara dengan kekuatan militer kedua di Asia Tenggara, memiliki artileri otomatis sebanyak 1.349 unit, 650 artileri manual, dan 550 artileri roket. Gimana, lumayan kan? Nggak cuma itu doang sih yang diandalin, tapi ada satu artileri otomatis bernama M107, yang juga cukup buat lawannya gentar. Pasalnya, meski jarak targetnya berjarak 40 km jauhnya, self-propelled gun 1 ini bisa memporak-porandakan musuh. Negara Republik Sosialis ini juga memiliki total armada pesawat militer sebanyak 223 unit. Dua ratusan unit pesawat tersebut terbagi lagi ke berbagai jenis kegunaan, mulai dari 75 unit jet tempur hingga 9 unit pesawat transportasi militernya. Untuk dipakai latihan, masih ada pesawat trainer berjumlah 36 unit, pesawat misi spesial 4 unit, dan 99 unit helikopter. Wah, lumayan juga ya? Beda lagi sama Thailand, yang justru kurang superior di udara. Negara yang menempati urutan ketiga militer se-ASEAN ini punya armada masing-masing 177 unit helikopter dan 7 unit helikopter serang. Meski nggak garang di udara, mereka justru jor-joran dalam menjaga garis pantai sepanjang 3.148 km miliknya. Tercatat, negeri gajah putih punya 7 kapal fregat, 7 kapal korbet, 49 kapal patroli, dan 5 kapal penyapu ranjal. Thailand bahkan dulu pernah punya sebuah kapal induk bernama HTMS Chakri Naurebet, Yang sayangnya, karena sempat mengalami krisis, kapal induk tersebut cuma dijadiin tempat wisata dan sering diolok dengan sebutan Titanic. Menjadi negara yang paling kecil wilayahnya se-Asia Tenggara, siapa sangka kalau Singapura bercokol di posisi keempat? Negara terkuat se-ASEAN menurut data dari Global Firepower. Tercatat, negeri singa itu memiliki 170 unit tank, artileri otomatis sebanyak 48 unit, artileri dorong sebanyak 89 unit, dan artileri roket sebanyak 24 unit. Mereka pun lumayan kuat berkat adanya 83 unit helikopter beserta 18 helikopter tempurnya. Tapi cukup kontradiktif kalau kita ngeliat kekuatan tempur armada lautnya, sebab cuma ada 6 unit fregat dan 6 unit korvet. Buat patroli di laut, ada kapal patroli sebanyak 15 unit beserta kapal penyapu ranjau sebanyak 4 unit. Miris sih, emang? Sama halnya dengan Filipina. Entah mau andelin apa kalau bertempur di perairan? Soalnya, angkatan laut Filipina ini udah mah gak punya kapal induk, gak punya helikopter buat penunjang, kapal perang juga gak ada, kapal penyapu ranjau kosong, kapal selam apalagi. Aduh, pietoh. Padahal mereka punya kawasan laut seluas 5,6 juta persegi. Di atas kertas juga itu wilayah yang gede banget. Jadi, fair-fair aja sih kalau kekuatan militer negara ini hanya bertengger di peringkat kelima se-antero Asia Tenggara. Angkatan lautnya aja cuma bergantung sama 2 unit fregat, 50 kapal patroli, dan 1 unit korvet. Itu pun korvet yang dibeli cuma second. Padahal, anggaran militernya cukup gede lho. Pengeluaran per tahunnya buat sektor militer mencapai 61,2 triliun rupiah. Duit segitu emang gak bisa ya buat ngebeli beberapa tank yang murah dari sekutunya. Walau kondisi negaranya lebih runyam dibanding negara ASEAN lain, seenggaknya Myanmar masih lebih bisa memanfaatkan total anggaran militer mereka yang hanya berkisar 30,7 triliun rupiah. Mungkin udah transfer ilmu dari sekutunya kali ya? Hubungan dekat keduanya pun menghadirkan sejumlah alutsista untuk Myanmar. Seperti tank utamanya, yaitu T-72S, yang bisa banget bikin musuh ketar-ketir. Bayangin, di depan kalian ada musuh ngebawa tank dengan persenjataan meriam smoothbore berukuran 125 mm, dan juga udah dilengkapi senapan mesin koaksial 7,62 mm. Wih, gokil sih! Tapi kok cuma bercokol di posisi ke-6 negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara? Itu karena dalam perengkingan Global Firepower gak cuma ngeliat satu aspek aja. Ada banyak variabel lainnya yang mesti dihitung dalam menentukan peringkat. Sementara di posisi ke-7 atau satu peringkat di bawah Myanmar dalam perengkingan kekuatan militer ASEAN, diisi oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kalau dibedah dari sumber daya manusianya, mungkin ini yang jadi batasan negara tersebut dalam melakukan pergerakan militer. Ya gimana enggak, mereka cuma punya 237 ribu personel angkatan bersenjata, itupun yang personel aktif cuma 85 ribu personel doang. Gak heran sih kenapa Malaysia berada cukup jauh dari Indonesia kalau dilihat dari kekuatan militernya. Bahkan lebih jauh lemah dibanding Singapura yang merupakan pecahannya sendiri. Dari sisi kekuatan angkatan lautnya pun terbilang B aja. Secara total alutsistanya cuma ada 82 unit. Di antaranya sudah termasuk 2 unit kapal selam yang didatangkan langsung dari Perancis. Meski buatan Eropa, denger-dengar nih ya, Perancis selaku pembuat kapal selam tersebut justru gak pakai kapal selam itu lho. Dalam urutan selanjutnya ada Kamboja yang memang secara kekuatan militer cukup jauh di bawah rata-rata dunia. Dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 16 juta jiwa, ya bisa dibilang mereka gagal memanfaatkan tersebut untuk dikonversi sebagai personel militer. Tercatat mereka hanya punya 100 ribu personel aktif. Waduh, dikit amat ya. Ya gak heran sih kalau peralatan tempurnya juga ikutan terkesan seadanya. Negara yang kerap terjadi perang saudara itu hanya punya 20 unit kapal patroli, itu pun karena bantuan dari Cina pada tahun 2007 lalu. Kemudian ada juga 4 pesawat angkut militer dan 19 helikopter. Hmm, gak effort banget ya. Gak kayak Laos nih. Meski gak memiliki wilayah perairan, akan tetapi negara ini punya Laos People's Navy atau Angkatan Laut Rakyat Laos. Sejatinya, hal tersebut merupakan perwujudan dari catatan sejarah bangsa mereka yang dahulu emang punya armada militer di laut. Mereka pun menggunakan angkatan lautnya itu buat ngamanin wilayah di sungai Mekong. Yang gak lain menjadi pembatas antara Laos, Thailand, hingga Cina. Tapi itu sih belum cukup mendongkrak posisinya dalam perengkingan Global Firepower. Pasalnya, hingga detik ini Laos masih nyaman menempati posisi ke-9 negara dengan kekuatan militer terkuat se-ASEAN. Sejatinya, masih mending Laos sih ketimbang Brunei Darussalam. Sebab salah satu negara yang kaya raya berkat cadangan minyak bumi dan gas yang super melimpah tersebut gak masuk dalam perengkingan dunia. Walau dalam kondisi damai seperti ini pun, mereka gak boleh loh nyepelein jumlah prajuritnya. Terlebih lagi kekayaan alam mereka yang rawan dieksploitasi negara lain. Desas-desus yang beredar, mereka sebenarnya punya 16 unit tank FV101 Scorpion dan 45 unit kendaraan lapis baja Anoa.